Nah ini Virji Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Rinal Channel Jangan lupa subscribe Karena subscribe gratis ya Mumpung lagi gratis Ntar bulan depan atau bulan besok Ntar bayar ya Nah kali ini saya akan cerita sedikit Jaman dulu ya Jaman dulu itu dari tahun berapa 2000 kesana gitu ya 2000an ya 2000an itu orang Gak ada profesi yang mau jadi penyembelih Atau tukang jagal Karena memang salah satunya belum ada ilmunya Dan belum banyak seperti sekarang Dulu masih diserahkan kepada tukang jagal ya Nah waktu itu masih didominasi Pengerjaannya oleh tukang jagal Atau tukang daging di pasar Jadi dulu masjid-masjid itu menyerahkan kepada tukang jagal Atau tukang daging ya Untuk pengerjaan proses kurban Nah gak banyak juga di daerah itu Yang masih saklek Yaitu orang yang bukan pengajar ngaji Atau ustad itu gak boleh untuk menyembelih Karena memang ada tata caranya yang ustad yang tahu Tapi kenyataannya waktu itu Ya ustad atau penggurung ngaji itu tidak sebagus di teknik di lapangan Tapi kalau masalah syariat mereka jago-jago dulu ya Tapi sekarang sudah berbeda Jadi yang sekarang itu dengan adanya informasi dari sosmed segala macam youtube itu memudahkan kita untuk penyembelihan Tapi saya sendiri tidak ada apa sih namanya niatan untuk menjadi praktisi penyembelihan Dan itu semua saya lakukan dengan apa sih namanya konsisten ya Justru saya pengen pensiun ya untuk penyembelihan Jadi saya serahkan kepada istilahnya teman-teman saya yang mau nanti saya ajarkan gitu Karena saya juga bukan orang yang jumawa Yang setiap kali main ke RPH terus ngetes pisau Atau menjadi sombong-sombongan Terus misalkan bang ini tolong koreksinya Semua orang pada bilang gitu bang tolong koreksinya bang tolong koreksinya Nah paling itu Nah ini saya akan kenalkan nih yang lagi viral juga nih Virgi ya Ini Virgi ya pisau Virgi Kita buka dulu nih Ini Virgi dari Turki nih Ini Turki Dia gagangnya karet memang enak sekali gagangnya Ini saya cabut dulu Nah ini pisau ini Pisau Virgi ini sudah saya flat-in sama mesin ya Sudah saya flat-in sama mesin Jadi logonya hilang Jadi tinggal ada logo disini nih Virgi Kelihatan gak tuh Virgi Nah ini pisau yang lagi ramai Yang orang Turki itu Mereka selalu promosi ya Istilahnya memperlihatkan bahwa pisau Turki itu bagus Kenyataannya Ya saya bilang sih memang Ya gimana ini sudah di flat-in Cuman ini agak aneh kalau saya bilang Ini objektif dari saya ya Ini sudah saya flat-in Biasanya kalau pisau pabrikan yang sudah saya flat-in matanya Itu ketika di finishing Pakai apa sih Kain jean yang sudah dilapisi langsol Itu tajamnya luar biasa Tapi kalau ini Dia kalau habis di mesin Itu jadi greget ya Jadi krek-krek gitu Saya juga gak tahu Tapi ketika ini turun di batu Turun di batu yang halus Ini baru Kasarnya baru membaik gitu Kalau misalkan dia pakai ini aja Kalau sudah benar-benar di batu itu Sudah batunya halus sekali Baru pakai yang honing Yang halus Ya Nah ini Dengerin suaranya nih Kayak Paralon Pipa Nah ini saya juga aneh Yang dipakai orang Turki itu Yang gagangnya kayu Apakah suaranya begini juga Gitu ya Apakah suaranya begini Ini gak ada suaranya nih Tuh Biasanya dia udah Ting 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 Ini Saya bingung gak ngerti Kalau dibilang bang Tajam gak Ya tajam Ini tajam Tapi Kalau orang yang gak tahu Ngasahnya Itu akan Dibilang Pasti gak tajam Jadi semua pisau pabrikan Sekali lagi ya Pisau pabrikan Itu harus benar-benar Diflatin matanya Jangan ada sampai Mikro bifle Kalau misalkan Kayak Victorinox Dia memang sudah sedikit Mikro bifle nya Tapi tetap aja Harus diflatin Jadi kalau di luar negeri Itu semua diflatin ya Untuk penyembelihan ini Tapi Kalau untuk Skinning Atau Boning Itu biasanya jarang diflatin Karena memang itu Dia Kuat lah Kalau dia pakai mikro bifle Itu kuat Jadi matanya itu agak sedikit Apa sih namanya Kayak huruf panah gitu Kayak panah Ya kayak panah Tapi kalau flat Dia benar-benar flat Jadi matanya itu tipis Jadi itu Kalau kena Ini rentan Untuk Apa sih namanya Rolling Rolling itu matanya Bebalik ya Rolling Jadi kalau misalkan Anda Pakai ini Terlalu tipis Di ini Diflatin Terus Dia kena tulang Itu dia rolling Rolling itu bebalik Dan untuk Meratakannya pakai ini Ya Pakai yang halus Gitu Atau Makanya ada orang yang masih bingung Tonton video-video saya Video-video saya itu Udah ada 100 video Jadi jangan Hanya nonton yang sebagian Gitu ya Maksudnya Nonton cuma satu Ada juga yang lagi itu Komentar bang Saya sudah nonton semuanya Alhamdulillah Jadi dia Sudah sedikit mengerti lah Gitu ya Jadi gak banyak nanya Video-video saya itu Memang belum lengkap Tapi memang sudah lengkap sih Sudah saya Jelaskan satu-satu Ada yang bilang Wah bang Kuotanya Istilahnya Wah saya gak punya kuota ya Memang Ya ada Konsekuensinya gitu Nah pisau ini Termasuk Kalau saya bilang Enak gagangnya Karena ini karet Emang bener full karet ya Dia kayak busa Tapi kayak karet juga Enak Keset di tangan Nah ini Ya sudah lumayan agak tajam Ya sudah lumayan agak tajam Kalau di bulu juga Ya sudah lumayan Tapi Saya akan gerus lagi Nanti pakai Yang paling halus lagi Coba kita gimana gitu ya Tapi ini Saya Emang aneh sih Ini Suaranya tuh Kalau pakai kuku Kayak gimana Victorinox juga ada sih Sebenernya yang begini Cuman gak kayak gini banget gitu Ini kayak Apa ya namanya Kayak pipa gitu ya Kayak Apa ya namanya Paralon gitu ya Bukan Bukan itu Suaranya aneh Tapi ya Dibilang tajam Tajam Tapi kalau Ada yang pakai Virgie Silahkan komentar deh Gitu Tapi Ini Dik Kuat berapa sapi Saya juga gak tau ya Karena saya belum pernah pakai ini Tapi kalau menurut saya Menurut saya Yang Yang saya rasain Dia tajam Cita jem Cuman Kalau untuk Sapi kedua Sapi ketiga Gak tau deh Karena waktu itu Juga ada yang bilang Don Carlos itu Sapi pertama itu Wah jos banget Untuk sapi kedua Mulai melemah Sapi ketiga Mulai berat Padahal dia udah Honing sama Fine cut Nah itu gimana tuh Saya juga gak ngerti Gitu ya Ada juga yang Beberapa orang juga Bilang begitu bang Sapi pertama jos Sapi kedua Sudah mulai Tapi udah di honing Bang Saya bilang Udah Udah saya honing pak Ya mungkin cara honingnya Salah Nah itu juga Mereka harus Mempelajari Itu semua Nah makanya itu dia Sekarang itu banyak Orang yang Apa sih namanya Berminat sekali loh Untuk menjadi Tukang jagal Duh saya juga Bingung gitu Niat mereka tuh Apa gitu Maksudnya untuk Ibadah Tapi Gimana gitu ya Udah banyak banget Orang yang Pengen jadi penyembelih Gitu ya Ya gak tau juga lah Saya Nah makanya Ketika anda nih Pisau beli mahal Saya sih ingetin doang ya Anda pisau beli 2 juta 3 juta Tapi saya mau tanya Anda pernah kurban gak Anda pernah berkurban gak Anda beli pisau banyak Yang mahal-mahal Untuk menjadi penyembelih Untuk anda bisa dilihat Satu kali tarik Tapi saya ingetkan anda Anda sudah pernah berkurban belum Itu aja pesen saya ya Beli pisau mahal Tapi belum berkurban Ya gimana ya Berarti mereka mengejar Mengejar apa sih Pengen dilihat orang Kali ya Kali mungkin ya Itu Ini sih saya ya gitu Pengen dilihat orang Wah Bahwa dia penyembelih nih Pokoknya kalau gak ada gue Wah gak beres deh Ini urusannya gitu ya Tapi saya ingetin lagi Kalau anda jadi penyembelih Maukah anda ada penyembelih yang kedua Atau tandem dengan anda Kalau anda bilang Wah saya emang gak dibayar gak masalah pak Kalau saya gak diinin gak masalah pak Oke gak masalah Tapi yang mau saya ingetin Kalau ada seorang penyembelih lagi Masuk dan dia sudah Bersertifikat Apakah anda mau tandem Dengan dia Apakah itu mengurangi penghasilan anda Jawab Dengan anda sendiri Nah ini Virji ya Ini Virji Saya rasa lumayan Ya Tapi saya belum pernah pakai Karena di tangan saya juga Tajemnya masih biasa gitu ya Gak seperti yang lain Tajemnya tuh langsung Ya kalau ada yang pernah pakai ini Bilang tajemnya Silahkan komentar Ini kuat berapa sapi Dan itu Maintenennya di lapangan Caranya gimana Kalau saya sih dengan cara Di honing Ya tapi Honing yang halus Atau yang kasar sedikit Atau yang super fine Oke itu saja dari saya Kurang lebihnya Mohon maaf Nah ini Virji Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax